Saksinya ya, saya sering ngomong gitu, andai ikan di agama saya pakai kerudung, mungkin saya orang yang termasuk golongan yang pakai kerudung, waktu itu saya udah pernah ngomong gitu. Emang udah ada hidayah sebenernya, udah dari dulu ya. Kalau sudah kita tahu, kita sudah berada di jalan yang benar, seperti hadis Imam Shafi'i bilang kan ya, kalau bisa lari kenceng gitu, lari kenceng. Karena kita tahu, kita ini udah di jalan yang benar gitu, jalannya Allah gitu. Hari kenceng, apapun yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan lah gitu ya, mengerahkan segenap kekuatan, pemampuan gitu ya. Karena kan memang dunia ini bukan tempatnya buat istirahat, santai-santai gitu ya, nanti istirahatnya nanti di akhirat. Amin, amin. Umur berapa sih dok anak-anak? Sembilan, tujuh, empat. Yang laki, empat. Oh, dia masih kecil ya, empat tahun ya. Semuran Atala ya. Semuran Atala ya. Dok, waktu memeluk Islam ada sempat ada culture shock versi ritual gitu misalnya, culture shock versi agama nggak? Alhamdulillah ini mas Ari, kayak orangnya kan kuper sih sebenarnya. Jadi, kayak misalnya adik-adik itu dulu dude, minum-minum itu, saya nggak bisa gitu. Jadi, apa, ditawarin, ini kak manis kak, yang ini manis gitu ya. Itu, di lidah saya udah pahit gitu. Nggak ada yang manis terus saya gitu. Jadi, nggak ada yang kayak dirindukan gitu, nggak ada sih gitu. Terus, apa namanya, mohon maaf, daging babi gitu. Itu, itu saya juga, kalau ada pilihan lain dulu, saya nggak makan babi gitu. Jadi, nggak kangen juga. Kemudian, apalagi ya, kalau soal hijab ya, hijab itu saya memang dari dulu sempat bilang pernah. Kalau ada mungkin teman saya saksinya ya, saya sering ngomong gitu. Andai ikan di agama saya pakai kerudung, mungkin saya orang yang termasuk golongan yang pakai kerudung. Waktu itu saya udah pernah ngomong gitu. Wow, emang udah, emang udah ada hidayah sebenarnya, udah dari dulu ya. Mungkin nggak itu bentuk penjagaan Allah ya gitu ya, untuk kita dalam tetap fitra gitu. Apa namanya, juga waktu saya mulai, apa, sejak syahadat itu, di kantor juga itu. Mulai saya ganti seragam tuh yang model gamis gitu. Belum pakai kerudung tuh, saya baru gamis sama kaus kaki gitu kan. Terus nanti saya pikir, nanti kalau udah ketahuan baru tinggal pakai jilbab gitu. Itu aja sih, saya, eh tiba-tiba itu, kadang, apa, bos saya gitu, atasan saya, asidunya bilang, tuh, nggak mau lo sama dokter Icah gitu. Jadi, apa, semua teman-teman ganti, pada banyak yang pakai gamis. Terus, apa namanya, ya gitu lah, jadi mana saya yang malu sih sebenarnya. Tapi ya itu, Alhamdulillah ya, apa, jalan Allah seperti itu gitu. Ya, lebih nggak dirasa-rasa sih, suka padanya. Emang nggak, apa, ribet ya, panas ya, sumuk apa ya. Lebih ke tadi ya, Samina, Wattona, ya kalau itu memang perintahnya, ya udah jalanin aja gitu kan ya. Nggak usah dipakai timang-timang, pikir-pikir. Jelek banget nih rasanya nih. Kadang-kadang, ya, kita yang sudah muslim duluan, cari pemenaran untuk itu, kadang-kadang cari way out yang, ya ambil yang cocok-cocok aja, kadang-kadang ada yang begitu juga gitu ya. Masya Allah ini hijauannya, Masya Allah. Jadi, ini banyak pembelajaran teman-teman ya. Nggak usah kita banyak, apa namanya, uraikan. Kita udah bisa nyimpulkan ibroh dari cerita ini secara versi masing-masing. Pasti udah kebayang ya, udah ketemu. Silahkan dinilai dengan pendapat masing-masing, teman-teman semua. Ini luar biasa ya. Saya juga nggak menyakka bahwa ceritanya begitu, apa, kisahnya begitu ini. Deep banget ya. Dalam banget. Dan ketika akhirnya memeluk Islam, ada nggak sesuatu yang baru, yang baru ditemui sama dokter yang, ya ternyata begini ya, dalamnya ini segala macam, yang baru dokter temuin itu apa tuh. Misalnya kan ada juga orang yang ketika pakai, wah kerasa, rasanya adem ya kalau Pak. Ternyata pakai hijab itu nggak seperti ini orang-orang ya. Maksudnya kan ada juga mungkin ada penilaian gimana terhadap mereka yang udah apa namanya, mungkin pakai hijab kurung, apa segala macam gitu. Ternyata pas dijalankan, ternyata nggak seperti itu. Kayak beliau juga kan untuk... Tentunya ini deh mungkin yang dokter. Ada hal baru nggak yang dokter ini? Kebayangin seorang wanita yang dokter lihat dia pakai nikot dan lain sebagainya, yang mungkin dokter juga siapapun lah gitu ya, pernah berpandang sebelah mata mengenai penampilannya muslima tersebut. Sekarang dokter merasakan gitu. Itu gimana tuh dok? Iya. Eksperiensnya. Betul, betul. Itu makanya memang kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi apa namanya, itu yang saya lihat gitu dalam Islam gitu ya. Ketika waktu itu mikirnya kan aduh lebay banget ya yang kayak gitu. Masa emang kalau salaman doang emang jadi naksir apa gitu kan. Kayak gitu. Itu kepuliaannya justru di situ ya gitu. Masya Allah Islam itu memuliakan wanita itu di situ gitu ya. Ketika apa namanya, enggak mengembar aura gitu ya. Dulu saya, aduh saya tuh rasa, ya ampun 36 hidup saya tuh dengan buka aura itu, saya rasa menyesal gitu ya. Menyesal gitu ternyata kok enggak dari dulu seperti ini, seperti itu sih. Kemudian, apa ya tadi, balik lagi ke Islam itu, kita belajar untuk kalau bisa jadi Islam yang kafah gitu ya. Nggak pilih-pilih kayak tadi, kayak mungkin kalau prasmanan gitu yang suka aja ya, yang kita ambil, yang nggak suka kita nggak ambil gitu ya. Nah di sini, Islam itu ya harus seluruhnya gitu kalau bisa kita ambil gitu. Apa namanya, termasuk yang kontroversial itu. Saya berapa kali cerita itu, yang oligami mungkin seperti itu. Mungkin sampai hari ini, nggak banyak istri atau muslimah yang bisa menerima konsep poligami gitu. Tapi ternyata itu, Masya Allah waktu saya, Alhamdulillah, dapat sharing ilmu dari salah seorang ustaz di mana, ya waktu itu saya diundang di Masjid Al-Isra gitu ya, di daerah Gurubah Petamburan. Beliau share itu bahwa di situ, di poligami itu ada, sebenarnya bukan seperti yang digambarkan saat ini ya, bahwa itu juga sesuatu yang salah kaprah gitu, bahwa poligami itu sebenarnya dua, itu poliandri dan poligini gitu. Sekarang orang ngomong poligami-poligami gitu kan, yang lakinya satu perempuannya banyak gitu. Sebenarnya yang lakinya satu perempuannya banyak itu kan poligini gitu kan. Yang satu perempuan lakinya banyak itu poliandri. Jadi yang disebut poligini ini, atau yang tadi orang umumnya udah salah kaprah dengan poligami, itu sebenarnya di situ ada suatu beban, ada suatu hak anak yatim di situ, ada hak janda-janda di situ gitu. Harusnya seseorang tuh nggak mudah untuk jadi poligami, bukan dengan cara yang nggak betul gitu ya. Kalau dengan cara yang betul itu di situ suatu beban itu sebenarnya. Dan itu sebenarnya itu solusi yang karena Allah tahu gitu ya, seberapa kebutuhan biologisnya seorang laki-laki dan seberapa kemampunnya seorang wanita, seperti itu. Itu Masya Allah kalau kita bisa tadi, kalau semuanya kita bisa terima dengan hati yang bersih gitu ya, dengan apa ya, mau berpikir gitu. Mau bener-bener cari ilmu yang benernya gimana sih gitu. Nggak sekedar katanya orang poligami begini, katanya orang begitu gitu. Tapi waktu kita pelajari ilmunya, itu Masya Allah gitu. Gitu, apa namanya, bahkan di sesuatu yang kayaknya negatif gitu, itu tetap ada keindahan Allah gitu. Di situ saya belajarnya di situ sih, belajar untuk jadi seorang muslimah yang kapah ya. Termasuk terakhir nih, yang terakhir-terakhir tuh saya, yang tentang bersiwa lah gitu ya. Ya, tadinya juga masih, ah kan nggak apa-apa lah, bersiwa kan sesuatu yang kasar. Sikat gigi kasar juga, paling cukup lah dengan sikat gigi aja selama ini gitu kan. Atau dengan mouthwash-nya, pasta giginya yang mengandung siwa, mouthwash-nya yang mengandung siwa gitu. Kan udah bersiwak juga saya pikir gitu. Tapi ternyata ya Masya Allah gitu, apa namanya, itu saya kalau lagi mengapalkan Quran, kadang suka masih sering tuh nyari tips-nya gimana cara bisa cepat hafal Quran gitu. Dan salah satu di dalam yang saya baca itu, saya kaget juga selama ini saya nggak temukan ini. Bersiwak katanya gitu. Bersiwak? Ini nggak pernah saya lakuin nih saya pikir gitu kan. Terus akhirnya baru tuh di situ saya mulai pelajarin, cari-cari ilmu tentang bersiwak gitu ya. Sunah yang betul seperti apa gitu. Masya Allah tuh saya mulai beli online, karena belum bisa ke toko-toko herbal kan bisa saya jual. Saya beli aja tuh siwaknya murah ya satu box, itu cuma 60 ribu isi selusin gitu. Saya coba cuma modal taat aja ya sama Allah gitu ya. Dibilang itu kan bisa mempertajam akal, mencerdaskan, kemudian bisa memfasihkan lisan. Itu ternyata disamping manfaat secara medisnya itu Masya Allah gitu ya. Yang pertama itu memang kalau kita hidupkan sunah itu benar banget gitu. Hidupkan sunah apalagi sunah yang sudah mulai ditinggalkan orang ya. Itu kan janji Allah ya itu dapat pahala syahid gitu ya. Seperti orang berapa, 50 atau 100 orang mati syahid gitu kan. Satu sunah yang ditinggalkan itu Masya Allah gitu. Dan sholat yang disertai dengan siwak itu kan istilahnya lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak gitu. Itu yang hal-hal seperti itu yang mulai saya pelajarin lagi gitu. Jadi setiap hari Alhamdulillah ada yang mulai di upgrade gitu ya. Tadinya cuma pakai yang mengandung siwak. Ini mulai coba pakai kayu siwak ya. Mulai saya bawa tuh di tas gitu. Di rumah juga kamar mandi atas, kamar bawah. Supaya nggak alesan gitu. Ah siwaknya di bawah males. Tapi yaudah sebisa mungkin kita yang tahu kelemahan kita itu disitu kita coba gimana ya caranya gitu. Kayak misalnya aduh waktunya kayak nggak ada. Memang harus disiapin, memang harus dijadwalin. Seperti itu kalau misalnya waktu untuk menghafal, waktu untuk membaca Quran, seperti itu. Sekarang udah berapa aja sudah? Udah mulai menghafal? Iya. Masih di just 30 Mas Ari. Oh Masya Allah. Perlauannya juga itu masih tersendat. Masya Allah. Itu luar biasa udah. Pelan-pelan ya. Tapi yang luar biasanya gitu ya lagi. Dokter itu ada kan orang berprinsip gitu ya. Ya udahlah, udah mau alaf gitu. Udah kembali ke Islam, udah gitu. Yang penting udah Islam gitu. Mengakui Allah dan juga Rasulullah gitu. Tapi di sini dokter itu mengupgrade diri terus gitu loh. Mengupgrade terus untuk mengisi gitu. Merefill apa-apa yang kosong di dalam diri kita gitu. Dengan ajaran-ajaran Islam yang luar biasa gitu. Dan itu ya balik lagi ya. Segala sesuatunya itu memang kalau memang niatannya dengan hati yang bersih. Dengan minta diberikan petunjuk kebenaran yang ada. Terus datang, 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 dan datang terus gitu. Itu seperti kisah dari apa, cerita ya. Cerita dari guru-guru kita juga gitu. Bahwa ketika kita memahami Al-Quran. Sebenarnya seperti kita mengupas bawang. Ketika kita kupas, itu akan ada lagi isinya. Akan ada lagi isinya. Akan ada lagi isinya. Jadi gak akan pernah habis gitu ketika kita mencoba untuk mengupas. Oh Masya Allah. Sama juga sama cobaannya. Sama juga sama cobaannya. Pada saat masuk, dulu cobaannya itu. Nanti ketika di dalam ada cobaan lagi yang level lebih tinggi. Itu udah pasti. Udah pasti. Jadi bukan berarti di dalam kemudian bisa tenang-tenang aja. Justru malah cobaannya akan lebih besar gitu ya kan. Jadi ustazah atau jadi ustaz juga cobaannya lebih besar lagi itu kan. Sesuai dengan ilmunya juga yang didapetin seperti apa. Dok, terakhir. Mungkin harapan dokter nih seperti apa. Mungkin juga bisa sampaikan pesan juga nih buat subscriber kita. Yang sudah mau mohon-mohon untuk you ajak ngobrol dokter nih. Dan Alhamdulillah sekarang kita bisa kabulkan lah istilahnya. Alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua. Silahkan dok. Iya, terima kasih. Iya, kalau harapan saya ya. Ini yang semoga gak bosen ya. Yang udah denger bolak-balik. Saya kita belum denger bawa. Iya, sebenarnya ini sebenarnya kisah itu ya. Biasa mungkin ya perjuangan mu'alaf yang lebih berat dari saya itu. Jauh lebih banyak saya tahu gitu ya. Tapi mungkin ya apa namanya Allah mau pakai kita siapa aja gitu ya. Untuk jadi seperti ini mungkin Mbak Penita juga Mas Ari juga jadi apa ya. Pengembangan dakwah, pengembangan siar ya gitu ya. Karena ya memang hari-hari ini banyak fitnah terhadap Islam gitu ya. Yang sedih kadang gitu ya. Persebenaran Islam itu indah sekali. Tapi dibuat seperti Islam itu negatif gitu. Nah, kita disitulah peranan kita gitu ya. Masih Allah kalau kita sudah di jalan Allah itu Alhamdulillah banget gitu ya. Teman-teman yang sudah muslim dari lahir. Ataupun yang teman-teman mu'alaf gitu. Kalau sudah kita tahu kita sudah berada di jalan yang benar. Seperti hadis Imam Syafi'i bilang kan ya. Kalau bisa lari kenceng gitu. Lari kenceng karena kita tahu kita ini sudah di jalan yang benar gitu. Jalannya Allah gitu. Lari kenceng apapun yang bisa kita lakukan itu kita lakukan lah gitu ya. Mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan gitu ya. Karena kan memang dunia ini bukan tempat yang buat istirahat santai-santai gitu ya. Nanti istirahatnya nanti di akhirat. Karena kan memang hadis juga bilang gak akan dikumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut bersamaan gitu. Kalau kita ngerasa aman di dunia, ya nanti kita di akhirat pasti orang yang jadi orang yang merasa takut gitu. Tapi ketika kita sering ketakutan di dunia. Takut ya Allah, gak dapet rida Allah. Takut ya Allah ini aku ujuk dan sebagainya. Itu nanti insya Allah kita justru menjadi orang yang merasa aman di akhirat gitu. Jadi seperti itu sih kalau misalnya pun kita lelah, kita sulit untuk berlari. Mulai lebih pelan gitu gak apa-apa gitu. Bahkan sampai kalaupun gak bisa jalan, sampai merangkak-rangkak sekalipun gitu ya hadisnya bilang ya. Gak apa-apa asal jangan berhenti atau jangan asal berbalik arah. Itu sih pesan saya buat teman-teman gitu. Terus cari ilmu karena memang kan ada sebelum ilmu, ilmu sebelum amalan. Pasti amalan kita akan berbeda ketika kita lengkapi dulu ilmunya gitu kan. Kalau misalnya kita lagi kufur, kita lagi malas, kita langsung ingat, oh iya keutamaannya seperti ini gitu. Bersiwak itu mungkin apa, mensucikan mulut, membersihkan mulut dan mendatangkan rida Allah gitu. Jadi waktu kita malas, masa sih cuma untuk dapat rida Allah cuma suruh sikat giga aja gak mau gitu ya. Misalnya kayak gitu. Seperti itu sih atau banyak ketamaan lain kan ya. Kalau yang sering saya bilang juga, kalau kita ada empat rokaat sebelum suhur, empat rokaat sudah suhur, maka diharamkan raka baginya gitu kan. Masa iya kita mau, ah udahlah empat rokaat aja yang penting fardunya dapat gitu kan. Sekedar menunaikan kewajiban aja gitu. Tapi gak apa-apa sih, mungkin memang bertahap sih dari yang kita seperti kayak dipaksa, kayak latihan gitu ya. Tapi lama-lama, insya Allah kita akan bisa jadi yang ikhlas karena kita juga, karena tidak dasari dengan, karena mengasih Allah, karena mau taat kepada Allah, mengasih Rasulullah juga gitu. Seperti itu. Udah, insya Allah. Udah, insya Allah bener-bener nih. Sama ini belum lama denger juga dari Ustaz Umar juga bilang, kalau kita di dunia hidup capek-capek di jalan Allah, nanti kita gak boleh repot-repot jawab pertanyaan malaikat. Karena kita hidupnya udah di situ. Ini luar biasa, relate dengan apa yang diutarakan sama Dr. Karissa ini ya. Apalagi mungkin banyak sekali, karena Allah juga di tahun lalu kita juga wawancara seorang mu'alaf main MMA ya, dari Austria waktu itu ya. Yang juga mendapatkan hidayah ketika pandemi juga gitu. Jadi, waduh sepertinya memang ketika pandemi ada cobaan justru malah bertebaran hidayah di sana gitu. Masya Allah, ini polanya semakin jelas ya. Banyak yang kemudian memeluk Islam itu karena hati ya. Maksudnya ada rasa nikmat yang gak bisa dibilangin ya. Maksudnya hanya bisa di experience gitu. Tapi, mereka yang meninggalkan Islam itu biasanya karena mata biasanya. Karena ada luxury, ada harta atau apa lain yang bisa didapatkan di dunia. Jadi, polanya memang ternyata selalu seperti itu. Kalau menurut saya, dokter ini tipe orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ingin mencari tahu gitu. Keinginan tawanan beliau inilah yang malah membawa dokter malah menuju ke kebenaran dan kebenaran gitu. Dan Masya Allah, bukan cuma sekedar diambil untuk diri sendiri, tapi dokter pun juga mau menyebarkan rasa itu kepada kita semua. share ini semua. Dan mudah-mudahan ya dok, kita semua terus berada di jalannya Allah. Dan nanti kita bisa ketemu lagi di jalannya Allah. Kalau misalnya gak ada ketemu kita, tolong panggil kita juga ya dok. Amin. Amin. Masya Allah, makasih. Masya Allah. Dok, terima kasih waktunya ini udah merepotkan dokter ya. Apa namanya, kita akan terus silaturahmi tunjukkan sama dokter. Masya Allah, ini ilmunya luar biasa ya. Mungkin jangan ditutup dulu setelah syuting kita bisa ngobrol yang off-secret kayaknya. Banyak yang penting kita tahan juga. Tapi teman-teman semuanya, entah itu mungkin teman-teman muslim atau non-muslim menyaksikan ini. Kita semua lakum dinukum wali adin. Jadi teman-teman semuanya pegang teguh agama kita dan agama bukan buat perdebatan, tapi diskusikan boleh. Jadi teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita ini. Mudah-mudahan bisa menjadi, yang mungkin lagi pengen cari tahu, cari tahu lebih dalam lagi. Ada yang ingin tahu, pengen ngobrol, mau ngomong-ngomong saja. Karena teman-teman semua yang, kalau ada yang mau tanya, mau tanya, Islam seperti apa sih? Itu pasti kita semua yang dapat pertanyaan seperti itu, seperti ada misi untuk menjelaskan. Entah bagaimana caranya. Jadi ini luar biasa sekali perjumpaan kita dengan dokter Karissa. Yang kita justru baru mendapatkan informasi di belakangan, tapi justru beruntung di PPKM. Tapi Alhamdulillah ada waktu dan juga Allah menakdirkan kita untuk bisa ngobrol di sini. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa terus jaga sirat rahmi. Amin. Amin. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih yang udah ngikutin obrolan kita. Tapi jangan lupa ya, terus selalu subscribe, like, and comment. Dan please, kalau misalnya ini, pembicaraan kita ini banyak manfaat yang bisa kita sebar, tolong sebar semuanya. Boleh, boleh di-edit ulang, kemudian di-share di Instagram-nya, boleh di-posting di sosial media masing-masing menggurus saja. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.